Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 31 Desember 2021. Renungan pagi ini diberi judul Mengucap Syukur. Dia saran berfirman Allah pada Satri Saloni Kapal 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti itulah yang dikendali Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sampai pada akhir tahun 2021. Dan dalam hitungan jam kita akan berharap pada tahun yang baru tahun 2022. Bila kita rasakan berkat Tuhan selama setahun ini. Betul-betul kita harus mengucap syukur saudara. Kita boleh melewati pandemi virus corona dengan selamat. Dan juga pada tahun ini kita dipilihkan kesehatan. Dipilihkan berkat-berkat yang lain. Yang seharusnya kita mengucapkan ucapan syukur keadaan Tuhan. Karena Tuhan telah ternyata begitu baik kepada kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang keadaannya sebaliknya dari keadaan kita. Berpuruk, mungkin di BHK, sulit mencari pekerjaan, bahkan terkenal penyakit. Atau bahkan mungkin sudah ditinggal oleh orang-orang yang paling kita kasihi. Kita juga harus tetap mengucap syukur saudara. Karena Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Lihatlah bagaimana Yusuf dan Paulus tetap mengucap syukur. Kita tahu Yusuf dibuli oleh saudara-saudaranya. Dibuang jual ke Mesir. Dari Mesir juga jadi budak potifar. Akhirnya karena fitnah dia dimasukkan ke dalam penjara. Namun tidak bisa melihat Yusuf tetap bekerja dengan baik. Itu menunjukkan dia terbersyukur dengan keadaannya. Dan selama sekali tidak mengeluh apalagi mengutuk. Dibuang juga dengan Rasul Paulus dengan Silas di penjara. Namun, jujur malam-malam Paulus dan Silas menguji Tuhan. Orang tidak mungkin dapat menguji kalau tidak diikuti oleh ucapan syukur. Dan kita bisa tahu akibatnya kepala penjara dengan seluruh keluarganya menjadi bertobat. Berarti saudara mengucap syukur bukan hanya ketika keadaan kita di atas. Tapi ketika keadaan kita di bawah, kita juga harus mengucap syukur. Dan bukan hanya itu saudara sekalian. Ada satu hal lagi yang memang kita harus mengucap syukur. Karena seperti dikatakan pada pelaku rintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan latihan. Ada satu karunianya yang tak terkatakan. Satu karunianya yang begitu megah, begitu mulia. Sehingga kita harus mengucap syukur. Dan kita semua tahu, karena itu adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Apa artinya saudara, kita memperoleh seluruh dunia ini. Tapi kita binasa setelah kematian. Betapa apa artinya kita, ketika kita dikumpulkan bersama-sama dengan saudara kita. Dan satu kumpulan yang dijanjikan keselamatan oleh Tuhan. Bahwa setelah kematian dunia ini hilang, kita sudah menyediakan rumah di surga untuk kita masing-masing. Tapi itu adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Selamat menanti tahun baru 2022. Selamat beraktifitas. Dan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton.